Halo semua, kembali lagi bersama Galvin dan hari ini kita akan kembali bermain Cars Royale Tapi sebelum memulainya, gue ada sedikit pemberitahuan dulu nih kepada temen-temen Bahwa kita sudah hampir mencapai 4000 subscribers Dan untuk melayakannya, gue bakalan mengadakan sesi questions and answers Yang mungkin artinya adalah Kalian bisa nanyain gue apa aja Dan tentu gue punya filter gue sendiri, gue nentuin apa Apa yang bakalan gue jawab dan apa yang enggak Dan tentu enggak semua pertanyaan dari temen-temen bisa gue jawab Tapi gue bakalan mencoba sebiasanya untuk menjawab sebaik mungkin pertanyaan dari temen-temen Selama itu positif, selama itu ya, you know it Betapa wajarnya itu sebagai sebuah pertanyaan Dan itu bakalan gue post sebagai video perayaan 4000 subscribers Dan terima kasih banget sekali lagi buat semua temen-temen yang selalu mendukung channel ini Dan pastikan bahwa kalian tinggalkan hashtag TanyaAlpin Dalam komentar kalian, biar itu bisa gue jawab Oke, pastikan bahwa kalian juga terus berpartisipasi karena gue bakalan sangat-sangat berterima kasih untuk itu Oke, hari ini gue bakalan ngelakuin live battle aja Karena dalam obat gue ngelakuin live battle di video-video gue Dan hari ini gue bakalan pake deck ini Deck yang seperti biasa gue gak bisa tinggalin giant dengan gampang Giant processor itu bener-bener lagi sangat-sangat menguasai meta permainan Dan itu bener-bener sangat oke buat gue yang bukan full cash player Yang masih level 11 Dan mau bertahan di trophy 4000-an Tapi disini sedikit berbeda, gue gak pake mas ketir tapi gue pake witch Karena gue dari dasarnya, gue sebenernya Apa ya? Suka aja gitu sama mekanisme drop seorang witch ini Dan juga ditambahin dengan miner Dan karena banyak temen-temen yang penasaran nih Kak, Bang Alvin gimana nih cara main deck miner gitu kan Jadi kali ini gue berusaha untuk menunjukkan sisi agresi miner Tapi gue berharga gue bisa memenangkannya Gue gak tau gue gak menjamin kalian live battle ini Gue gak panggang ke dalam battle-battle ini Dan yap, kita liat aja seperti apa Dan ironisnya, miner adalah kartu legendary yang terakhir terbuka Sebelum ada Infront Dragon buat gue Dan sekarang dia sendiri adalah legendary level tertinggi Yaitu di level 3 Sedangkan legend-legend gue yang lainnya masih level 2 Bahkan masih ada level 1 Kayak Sparky gue masih level 1 The Log gue masih level 1 Oke, kita gak bakal bacot-bacotan lagi Gak bakal bawa-bawalan lagi Kita langsung masuk ke battle-nya aja Langsung set aja dan doakan yang terbaik untuk gue Kita ketemu dengan sebuah dari Gronary Grass Kita kasih jempol aja Dan kita liat apa yang bisa kita lakukan di battle ini guys Oke, yang inti yang gue suka dari miner ini adalah Dia bisa menjadi semi tank Dia bisa ketinggain di saat-saat Kita perlu push dengan cepat Oke, disini dia nurunin Lava Hound level 2 Dan sebenernya gue tau dia pake deck apa Dan ini bakalan agak berbahaya sih untuk kita sih Jadi gue bakalan men-turnin Minion sempat mungkin Untuk nijil si Ya, gue tau banget ini deck apa Karena gue pernah pake di turnamen Oh guys Z-O-O-O This is gonna be quite tricky for us Oke, ini bakalan sulit Ini bakalan sulit serius Untung gue punya wits yang bisa nge-cance Bukan cancel, mengganggu ya Mengganggu si Inferno Dragon dengan tengkorok-tengkoroknya Jadi kayak, yup, jangan sampe dia menyerang terlalu banyak laku tower gue Oke, liat, skeleternya sangat mengganggu sih untuk si Inferno Dragon sih Disini gue bakalan langsung turunin si Giant lagi Untuk cover dan gue bakalan turunin Minion untuk membantu Gue bakalan turunin Ice Spirit untuk uncover dari belakang dan kita lihat apa yang bisa dilakukan Oke, dia turunin Tombstone, satu Tombstone yang gila Tombstone dan Ice Spirit cycle-nya cepet banget Dan kayak yang gue bilang Gue punya miner yang bisa ngegantiin si Giant Tapi dia bisa punya miner juga ternyata Oke, deck ini bener-bener nyebelin Dan gue gak tau cara handlenya seperti apa Killing gue ini kita bakalan menjadi battle yang buruk sih buat gue Kayaknya gue bakalan kalah sih Oke, kita liat aja akhirnya seperti apa guys Hmm Oke Kita tau dia punya main Lava Hon, Inferno Dragon Dia juga punya Mega Minion Punya Tombstone Punya Apa lagi Punya Ice Spirit Untuk mempercepat cycle-nya Dan disini gue gak bisa nurunin Giant Karena dia masih punya Silver Dragon yang bakalan mengganggu banget Jadi yang bakalan gue lakukan adalah Gue bakalan nunggu sampai double elixir baru gue push abis-abisan Sambil nunggu itu gue bakalan Biarin Wits gue yang kena Oh shit, gue salah menurunkan Poison guys Jadi disini yang bakalan gue lakukan adalah Gue bakalan turunin Poison spell yang turun perlambat semuanya Gue bakalan turunin satu Witch lagi Gue bakalan turun set spell untuk bunuh semua Lava Pops Karena Ya Lava Popsnya masih level 2 Dan set level 11 gue bisa membunuh semuanya dengan cukup cepet Oke, gue bakalan turunin seperti ini Biarin apa yang bisa dilakukan Oke, oke I hope you do a good job guys Oke, oke Cicil aja gak apa-apa Cicil aja Ini bener-bener susah Dia nyimpen Infinity Dragon dia Untuk Giant gue Ini dia cukup minter Kita semua Kita berdua saling tahan-tahan Dia tahan gak mau ngeluarin si Infinity Dragon gue tahan gak mau ngeluarin Giant Ini bakalan Menjadi better and agak tricky buat gue Buat kita Dan yak Oh, 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 oh Baga pusing ini bisa menjadi kemenangan buat kita guys Oke, oke Please, please, please Oh, guys We fail Itu bener-bener tipis untuk kita Kita bakalan turunin Poison disini Dia juga punya Poison dan dia bisa menang Gak apa-apa Oke We lost it But it was pretty close Karena Deck yang dipakai amannya Bisa dibilang deck yang Salah satu deck yang paling kuat di dalam game sekarang Dan itu gak apa-apa Itu bisa kalian coba juga Bagi kalian udah punya Lavaon dan Infinity Dragon Dan juga punya Miner Tapi jika kalian gak punya Miner Kalian bisa diganti dengan Ibiza Atau diganti dengan Knight Untuk menjadi mini tanker-nya Oke, kita bakalan langsung go to the next battle Semoga gue bisa melakuinin yang jauh lebih baik Oke Kita mau melawan seseorang dari China Kita kasih jempol sebelum battle dimulai Seperti biasa Dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan disini Oke Gue bakalan turunin Giant gue di belakang Seperti biasa Dan gue harap dia gak punya Infinity Dragon kali ini Karena tadi gue bener-bener abis Gue bener-bener abis sama Infinity Dragon Dan Ya Oh Golem Level 7 Guys Ini badak apa nih Gak ngerti lagi gue Tepakan turunin Miner untuk nge-kill si Princess aja Karena Princess kalau dibiarin Melunjak Oke Tepakan Liat si Zap kesini Oh Gue salah Harusnya gue nge-Zap kesi Minion But instead gue malah lebih memilih untuk nge-Zap si Golem Dan sekarang Lihat Sekarang gue beko banget Don't do this at home Oke Oh my god Gue bener-bener gak fokus Ini gue terlalu kaget Gue terlalu shock Ngeliat Golem level 7 yang Sapi banget Alok banget Gue bakalan coba Push dengan cepet disini Yang Minion Mega Minion But it doesn't seem to be going well Oke Satu tabok Dua kali tabok Nice Dua kali tabokkan dari Mega Minion Si Gak lucu si Oke Oh Here it comes Si badak Si badak Oke Kayaknya sih gue bakalan habis Oh guys Gila Jam segini kayaknya Lamanya agak-agak stress Oke Just off the record Sebenernya gue sekarang lagi recording Jam berapa sih Jam 12.30 malam Dan gue gak tau Apakah bener Mitos ini dikatakan oleh Orang-orang Termasuk Yang pernah dikatakan oleh Perisover David Bahwa Jam-jam tengah malam Biasa lamanya Jorjor bisa disinget gue Dibilang kayak gitu Jadi sebenernya ini terbukti sih Jadi ya kalau emang mau post trofi Jangan post di saat-saat Player-player yang jago Lagi online Karena ya Disini korban kayak gue Korban giant level 7 Gue gak bisa apa-apa Malu-maluin banget Dalam manga live battle Oke Jadi ya Jangan lupa temen-temen Buat kalian Tinggalkan Komentar yang berisi Pertanyaan yang mau kalian tanyakan Kepada gue Untuk video berikutnya Dan Untuk perayaan 4.000 subscribers Dan gue bakal berusaha untuk menjawabnya Dan pastikan Bahwa kalian juga ngecek 2 video lain gue Dan pastikan Bahwa kalian tinggalkan like Dan subscribe ke channel gue Untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari gue nantinya Enjoy hari kalian Dan goodbye Bye